Baik, sahabat pengobis tanaman anggur, salam sehat ya, salam bahagia dimanapun berada. Hari ini saya melakukan pondesian pruning ya di Taman Grab 2. Ini kebun yang sudah berbuah kemarin dan sehabis kita panen buahnya, setelah saya biarkan selama 1 bulan, hari ini saya lakukan pondesian pruning untuk meremajakan kembali pembentukan tersier ulang ya, untuk pembuahan yang kedua nanti, 2 atau 3 bulan ke depan. Ini batang primernya, besar ya, ini kemarin ada 14 cabang tersier dengan panjang sekunder kemarin kurang lebih 1,3 meter. Ya, sampai ke sini. Nah, namun di sini ada unik ya, karena ini cabang sekunder tidak terlalu panjang kemarin, saya stop di sini untuk pembuahan pertama. Kemudian tersier yang terakhir saya luruskan ini ya, kurang lebih ini 80 cm-an lagi. Saya luruskan untuk saya bentuk cabang sekunder lanjutan. Nah, ini sering saya lakukan ya, untuk pembuahan kedua nanti agar bisa menghasilkan tersier yang lebih banyak. Nah, jadi biasanya di cabang ujung ya, tersier ujung itu dia pigor, subur. Nah, ini besar ya. Nah, ini saya lanjutkan untuk dibentuk cabang sekunder. Nanti harapannya bisa menghasilkan cabang tersier yang lebih banyak. Ini varian Eperes ya. Ini kemarin banyak sekali berbuah. Empat pohon ini hampir saya dapat 40 kg kemarin ya. Luar biasa. Ini transfigurasi sama, ini keluar air semua. Nah, nanti habis ini akan saya semprot bungi dan insect ya, dengan dosis yang tinggi. Nah, dengan harapan semua kuman-kuman ya, itu mati ya. Kemudian besok mungkin, besok atau lusa akan saya aplikasikan Dormek ya. Karena ini di batang tua. Akan saya aplikasikan Dormek agar nanti mata tunas ini tumbuh dengan serentak. Termasuk di sekunder lanjutan ini. Kita berharap nanti dia mudah tumbuh ya, serentak. Sehingga menghasilkan Dormek agar yang berkualitas. Ini ada empat pohon. Kemarin saya habis panen dan hari ini saya pondesen pruning. Sama, ini varian Inel. Juga saya pondesen pruning. Saya hisahkan semua mata tunasnya satu sampai dua. Ini ya. Kemudian ini juga EPRS. Nah, EPRS juga sama. Saya pondesen pruning. Sisakan satu sampai dua mata tunas. Oh, dan ini belum dibuang. Nah, ini bisa ini untuk cutting nanti besar ya. Cutting. Untuk on-road. Kemudian ini kenapa masih hijau ya. Ini adalah hasil sambung saya kemarin ya. Sambung pucuk. Ini adalah varian non-heims. Saya tidak tahu varian apa. Saya beli cutting yang sudah digrapting. Ternyata sudah dibuahkan. Ini saya sambung dengan gosbi. Sudah tumbuh subur ya. Sudah pembentukan cabang tersier. Mungkin nanti bisa bersamaan kita buahkan dengan yang hasil pondesen pruning ini. Mudah-mudahan nanti bisa bersamaan dibuahkan. Semuanya netes air. Ini menandakan bahwa cabang di dalam cabang ini banyak tersimpan nutrisi ya. Ini nanti kita bentuk arem di sini. Kita jadikan arem atau tangan lengan ya. Lengan ini nanti pemangkasannya kita di sini terus. Kalau kita mau membentuk cabang tersier ulang. Jadi ini adalah masih tunas air ya. Tapi tidak masalah sama saja. Tunas air dan tunas bat itu sama. Tidak ada bedanya menurut saya. Itu sudah saya buktikan di kebun saya ini ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Oke sahabat pengangguran. Mungkin itu ya. Dulu ya. Nanti Saya update terus. Perbori terus informasinya. Kita update terus hasil pondesen pruning ini. Sampai nanti tumbuh dan Pembentukan cabang tersiernya ya. Oke sahabat pengangguran. Terima kasih ya. Salam sehat ya. Salam bahagia. Salam pengangguran dari Kalimantan Selatan. Bersambung. Oke.